Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi sapu bersih personel musuh tersisa di wilayah Kurs hingga 6 Oktober. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 personel militer, 16 kendaraan lapis baja hancur, termasuk sebuah tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk senjata self-propellet sesar buatan Perancis. Termasuk juga dudukan artileri dan satu dudukan artileri gerak mandiri Bogdan, dua kendaraan, stasiun peperangan elektronik, kendaraan izin teknik, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja. 17 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah Dalam rekaman, upaya Ukraina untuk masuk melalui Gluskovo di wilayah perbatasan Kurs berulang kali gagal total. Video pertama memperlihatkan upaya pendaratan infanteri Ukraina di kawasan pemukiman. Jalur baru ditemukan oleh operator drone Rusia, yang dengan cepat menyesuaikan artileri dengan pasukan pendaratan dan kendaraan lapis baja musuh. Video kedua, pasukan artileri dari kelompok pasukan, Jutara, J membuka dan menghancurkan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina mencapai lebih dari 400 tentara, 16 kendaraan lapis baja termasuk 1 tank dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 senjata artileri termasuk 1 sistem artileri gerak sendiri sesar buatan Perancis, 1 sistem artileri gerak sendiri Bogdana, 2 kendaraan bermotor, 1 stasiun peperangan elektronik, 1 kendaraan penangkal rintangan, dan 1 kendaraan pemulihan lapis baja. 17 Prajurit AFU Menyerah Sejak militer Ukraina menyerang wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.650 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personal lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 582 kendaraan bermotor, 170 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 90 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 44 stasiun perang elektronik, dan 9 radar antibaterai, 3 radar pertahanan. Udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan antirintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau Ur-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja, demikian dilansir militer Rusia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.